Pemirsa banjir yang melanda wilayah Kabupaten Moro Jambi menyebabkan ribuan kerambah ikan milik petani rusak. Petani mengaku mengalami kerugian hingga miliaran rupiah lantaran ikan di dalam kerambah lepas. Akibat luapan, Sungai Batanghari melanda kawasan pemukiman penduduk di desa Pematang Jaring, Kejamatan Celuko, Moro Jambi. Membuat ribuan kerambah ikan air tawar di desa ini jepol. Akibatnya ikan nila dan ikan emas yang siap untuk dipanen hilang tersapu terasnya air. Salbia, petani ikan kerambah menunturkan bahwa uang hasil panen ikan nantinya akan kembali digunakan untuk modal membeli bibit dan pakan ikan. Namun ternyata hanya mendapatkan kekecewaan dan kesedihan saat melihat ikan miliknya lepas akibat jepolnya kerambah. Meski demikian, masih terdapat kerambah yang tetap bertahan di tengah derasnya banjir. Untuk dapat kekerambah ikan, petani harus rela bertaruh nyawa dengan menaiki perahu sampan. Jika tidak berhati-hati, perahu dapat terbalik dan karam akibat derasnya air. Dari 6.000 kerambah yang berada di Bantaran Sungai Petanghari di desa Pematang Jering, 1.000 kerambah diantaranya rusak dan jepol. Pemerintah desa Pematang Jering menyatakan, selain akibat banjir, rusaknya kerambah ikan milik petani ini juga disebabkan oleh aktivitas kapal tongkang batubara. Kalau kerambah yang saat ini itu sudah jelas, banyak kerambah jaring yang kena diterjang air itu ya, banyak juga lah yang lepas kalau untuk ikan-ikan yang dikerambah. Terjang banjir, yang kena jaring yang laku dan segala macamnya itu, dari 6.000 kerambah itu, sekitaran seribuan itu terdampak itu dengan faktor yang itu tadi. Yang tidak kalah pentingnya lagi itu, dengan saat ini, dengan intensitas kita saat ini, batubara yang melewati alur sungai Petanghari, itu tidak menutup kemungkinan batubara itu, itu pontonnya itu bisa juga menerjang kerambah. Dan beberapa hari ini, beberapa minggu yang lalu, itu banyak juga kerambah itu yang kena daripada ponton yang membawa daripada Petanghari.